Bersama saya di channel Wahyu Zekta, nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share aja nih guys ya Ada update baru sih, memang ini dari bawaan sistem guys, kita coba lihat disini ya Nah kalau kita coba lihat di Xiaomi 13T, dia langsung saja masuk ke sini ya guys, langsung ke pembaruan aplikasi sistem Nah ini ada update plugin layanan sistem, ini langsung dari otak atau dari pembaruan sistemnya guys Nah ya, untuk sementara ini kalau kita coba lihat di Xiaomi 13T, ini untuk versinya teman-teman kita coba lihat dulu Kalau aplikasi, coba lihat plugin layanan sistem bawaan, defaultnya ini adalah versi ini guys, 9152 ekor 1.1 Nah sekarang kita akan coba update kan guys ya, dia menjadi versi berapa gitu ya Oke kita coba lihat teman-teman Langsung ke sini, dan langsung kita coba perbaharui aja Boom ya Nah kita coba perbaharui, kita coba lihat Dia ke versi berapa gitu ya Oke ini sudah diperbaharui, langsung kita coba lihat teman-teman Masuk lagi ke dalam setting Kemudian ke aplikasi sistem Kelola aplikasi, kita coba lihat Oke dia defaultnya di 57.ekor 1.3 guys ya Untuk pluginnya Nah sedangkan yang ada di Poco X6 Pro Nah disini kita coba lihat dulu yang ada di Poco X6 Pro guys ya Langsung ke pengaturan Kemudian kita coba lihat ke sini guys Nah ini di pembaruan aplikasi sistem juga sebaiknya di cek juga ya Takutnya Poco X6 Pro juga itu ada guys Nah disini kalau Poco X6 Pro itu ada update-nya aplikasi Fold, Music Xiaomi Service Framework Ini kita update dulu guys Seperti ini guys ya Nah kita coba lihat dulu masuk ke dalam aplikasinya Kelola aplikasi Plugin guys Nah versi default di Poco X6 Pro itu 6.4 ya Ini saya sudah coba berkali-kali ekstrak Untuk plugin lain sistem yang ini guys Tapi selalu gagal ketika kita install di HP yang lain Atau di HP Xiaomi lain ya Nah kemungkinan ini memang khusus untuk Poco X6 Pro guys Nah contohnya kayak efek dari game space yang ada wheelboss Kemudian ada ultimate Nah ini guys penyebabnya itu ini Ya atau yang merubahnya itu ini Nah ekor 6.4 ini masih belum bisa kita coba ekstrak cuy Ya Seperti itu Nah disini Tadi kirain ada update tuh ke versi yang lebih tinggi Ternyata dia ke versi 5.7 ini guys Gitu ya Nah jadi yang membedakan itu kalau kita coba masuk ke dalam game Nah ini di Poco X6 Pro guys ya Nah ini khususnya Apa namanya Di game space Poco X6 Pro itu ada wheelbossnya Gitu ya Nah yang menyebabkan ataupun yang bisa merubah itu Hanya di plugin layanan sistemnya Gitu guys Ini kita coba lihat Tuh Ada wheelboss Ya Nah ini kalau di Poco X Sorry kalau di Xiaomi 13D Dia masih versi lama Kita coba ya Kita coba lihat Ini masuk ke game apa aja lah Karena disini kita hanya fokus untuk melihat tampilan dari game space nya Tuh Tampilannya masih seperti ini Gitu guys Ya Nah barangkali teman-teman nanti kalau misalkan di cek tuh Kan ada tuh biasanya jarang di cek di bagian pembaruan di aplikasi apa Di pengaturan Coba di cek guys Siapa tau itu nanti update ke versi 64 gitu ya Nah ini juga saya masih lagi cari cara nih gimana supaya ekstrak dari Poco X6 Pro ini Dia itu bisa bagus dan bisa dipasang disini Harusnya bisa guys Bisa harusnya Gitu ya Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya saya coba Itu harusnya bisa Gitu ya Jadi kan sekarang sebelumnya tuh tampilannya tuh gak seperti ini Di hampir semua Di face Xiaomi gitu ya Nah itu bisa teman-teman ya Nanti kita coba lah Nanti kita coba kabali lagi guys ya Kalau misalkan bisa Nah tampilannya seperti ini percepat performa Gini aja Jadi tampilannya masih seperti ini aja guys Belum ke yang lebih jauh gitu ya Nah ini untuk performa ekor 1.357 tuh ini Nah juga kalau menurut saya sih ini lebih stabil sih ya Karena dia ekor 1.3 ya Ini stabil sih cocok gitu ya teman-teman ya Kalau dipakai di Xiaomi 13 Nah Oke Kalau di Poco X6 Pro dia ada wheelboss seperti ini Modelnya tuh Oke ada wheelboss Nah ini plug-in layanan sistemnya Versi default Versi bawaan guys ya Untuk security nya Ya ini Kalau kita coba lihat ya teman-teman Untuk security nya Dia versi terbaru Kalau gak salah nih yang 9.4 Nah ini 9.4 ekor 1.1 Untuk security nya Gitu guys ya Oke Hanya sekedar memberikan informasi aja Buat teman-teman ya Jadi kalau misalkan nanti Ingin Coba gitu ya Teman-teman ya Cek aja lah Di pembaruan teman-teman Atau bisa di cek beberapa Plug-in layanan sistem Yang sudah saya bahas Gitu guys Lancar ini Di Xiaomi 13 ini cuy Car X Street ya Ini enak sih Pakai plug-in layanan Sistem default tuh Cukup oke lah Performanya ya Oke jadi itu aja Teman-teman ya Untuk sementara ini Sebenarnya ada update baru sih Untuk plug-in layanan Tapi nanti kita coba tes coy Saya coba tes dulu Nanti kalau ada Beberapa perubahan Nanti saya coba Informasikan ya Oke itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Terima kasih Terima kasih.